Macetan ya, Reinhardt ya? Betul, sejak kemarin ternyata yang tanggal 19 ya, karena hari ini sudah tanggal 20. Kita salah tanggal, benar sekali. Tapi mudah-mudahan bisa menggunakan macetan, betul tadi kata Hanum, karena supaya orang gak terganggu ya. Iya dong. Karena ini juga misalnya ada juga yang terganggu, karena sejumlah warga mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat domestik menjelang Natal dan juga Tahun Bar, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur. Benar sekali, harga tiket naik beberapa kali lipat, bahkan ya penerbangan Jakarta-Papua menyentuh angka 15 juta rupiah sekali jalan. Mahal banget itu ya. Wow, banget. Liburan Natal dan Tahun Baru nampaknya dimanfaatkan sejumlah maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat beberapa kali lipat dari harga normal. Di antaranya penerbangan ke wilayah Indonesia Timur. Penerbangan Jakarta-Papua menyentuh angka 15 juta rupiah sekali jalan. Sementara Jakarta-Kupang juga mencapai 8 juta rupiah sekali jalan. Penumpang mau tak mau membayar harga yang sangat mahal ini dan berharap ada kebijakan harga dari maskapai. Itu banyak masyarakat. Agar masyarakat. Agar masyarakat sekarang gimana masjid kemarin? Kayak sepakal banget. Berapa kali lipat pesennya? Dua sampai tiga kali lipat sejumlah. Biasanya berapa hari hari? Berlima ratus ribuan. Sekarang satu juta ke atas untuk satu juta lima ratus. Dua kali kali ya? Dua kali dari harga. Saya nggak tahu apakah karena liburan, apakah karena kejadian yang kemarin. Saya nggak tahu, tapi terasa benar-benar terasa. Mungkin bisa dikaji ulang lagi masalah harga supaya kita bisa gampang, transvokasinya bisa dilancar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan memanggil pihak maskapai untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak merasa keberatan dengan harga tiga pesawat. Saya juga akan minta kepada Garuda, CityLink, dan Lion untuk meninjau kembali kena kean-kean tersebut karena itu akan menyulitkan saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur khususnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PT. Angkasa Pura II memperkirakan jumlah penumpang pesawat di 16 bandara akan mengalami peningkatan 8 hingga 10 persen. Angkasa Pura telah mempersiapkan beberapa hal, diantaranya menyiapkan 3.000 personal, mendirikan pos ke terpadu, serta menyiapkan fasilitas dan infrastruktur agar penumpang lebih nyaman dan aman selama berada di bandara. Terima kasih telah menonton!